Rumah pensiun Presiden Jokowi Dodo yang akan dihuni setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden mulai dibangun pada Juli 2024. Rumah pemberian negara tersebut berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan luas 12.000 meter persegi. Di balik ramainya pemberian rumah pensiun kepada Jokowi, ternyata mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 ini pernah menolak pemberian rumah dari negara pada tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh B. Mahmudin yang pada saat itu masih menjabat sebagai Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden atau SEDPRES. B. menjelaskan pengadaan rumah pensiun untuk Jokowi sebenarnya sudah dimulai pada 2017. Pada saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden bersama Wakil Presiden Yusuf Kala di periode pertama. Rumah pensiun tersebut bisa didapatkan Jokowi setelah masa jabatannya sebagai Presiden Rampung pada 2019. Perencanaan pembangunan rumah pensiun Jokowi dimulai pada 2017. Sementara pembangunan rumah pensiun dilakukan pada 2018 sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. Setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden untuk kedua kalinya, negara kembali memulai pengadaan tanah untuk kediaman Jokowi. B. mengutarakan pengadaan tersebut dilakukan pada Oktober 2022 melalui Sekretariat Negara. Lokasi yang dipilih untuk dibangun rumah pensiun Jokowi berada di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, tepat di samping rumah makan Taman Sari. B. juga menegaskan bahwa pengadaan rumah pensiun untuk Jokowi sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk diketahui, penyediaan rumah bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!